Kita beralih ke Bintan Saudara Pemerintah Kabupaten Bintan Gesa Program Tanah Objek Reforma Agraria Jilid II. Tora Jilid II ini digesa agar bisa selesai pengusulannya sebelum Oktober 2022 mendatang. Dalam sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Kasih Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Penetapan, Kawasan Hutan Wilayah 12 Tanjung Pinang Budi Setiawan. Program yang dibiayai oleh APBN itu harus diusulkan sebelum pengesahan APBN tahun 2023 yang diperkirakan pada Oktober mendatang. Untuk mensukseskan Tora Jilid II tahun ini, ora camat, kade, serta lurah agar dapat memperhatikan tiga hal penting seperti subjek yang bisa diusulkan diantaranya perorangan, instansi, serta badan sosial keagamaan. Kemudian objek yang bisa diusulkan diantaranya pemukiman, fasum, fasos, serta lahan garapan. Namun tidak bisa untuk kawasan parwisata yang diusulkan serta untuk industri. Selanjutnya ketentuan umum yang harus diperhatikan yakni dikuasai sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2022. Dikuasai 5 tahun secara terus-menerus, lahan yang dikuasai tidak lebih dari 5 hektare. Dikuasai secara fisik serta bidang tanah tidak bersangketa. Pelaksana tugas Bupati Bintan Robi Kurniawan menyambut baik dirinya berharap agar para kades dan lurah serta camat bisa memanfaatkan program ini dengan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih hari ini tadi kita baru melaksanakan sosialisasi kalau bisa dibilang ini Tora Jilidua. Yang mana ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mudah-mudahan ini dapat menjadi solusilah bagi masyarakat kita. Karena kita tahu di Kabupaten Bintan masih sangat banyak kawasan-kawasan hijau, lahan-lahan yang sudah bersertifikat, alas hak, dan sebagainya. Nah maka ini adalah salah satu solusi. Namun perlu dicermati, ini syaratnya itu tidak boleh lebih dari 5 hektare. Kemudian harus benar-benar masyarakat yang KTP-nya di tempat tersebut dan fisiknya tinggal di tempat tersebut. Sehingga ini benar-benar solusi untuk masyarakat kita, bukan untuk pelaku-pelaku usaha dan sebagainya. Jadi harapan kami masyarakat juga bisa aktif untuk mendaftarkanlah lahannya yang pada kawasan hijau seperti itu. Terkait dengan aset pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, Robi meminta jajarannya untuk segera melakukan inventarisir aset di setiap wilayah kecamatan agar bisa diusulkan dalam program tersebut. Dirinya juga berpesan kepada masyarakat untuk aktif mengusulkan objek tanahnya dalam program Tora Jilid 2. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Bintan.